Hai mobil ini baru saja datang dari kawasan Yogyakarta kondisinya seperti ini asap menyembur dari stekuli sedemikian dasyat ya di debit semprotannya itu memang sudah luar biasa seperti ini dan ini menurut pemiliknya ini tarikannya juga sudah ngempos jadi terikannya sudah ngempos tidak bisa tenaganya tidak bisa bagus katanya seperti itu tapi ini kalau di stekuli ini ulinya tidak memercek-mercek sebenarnya jadi emang bermacam-macam ya ciri khas dari mesin kompos itu bermacam-macam ada yang ulinya nyembur ulinya moncot-moncot itu emang macam-macam tapi kebetulan ini tidak moncot-moncot atau mercek-mercek di stekuli tapi hanya asapnya itu yang luar biasa sebenarnya juga asap ditutupisian uli itu juga seperti ini jadi sudah emang sudah positif tapi kalau kita rasakan mesin ini tidak kasar jadi tidak kasar ya juga rata rata tidak goyang-goyang ini RPM-nya sekitar 900-an karena ini pakai AC di AC nah tapi ya sudah seperti ini kalau stekuli dijabut ini debit semburannya itu seperti ini bukan lagi wapuli kalau seperti ini kalau seperti ini emang sudah dikatakan ini kompresi yang lolos ke cutter itu sudah banyak oke teman-teman ini mobilnya ini besok langsung kita turunkan tapi sebelumnya kita akan mengecek juga tekanan kompresinya sebenarnya walaupun tidak dicek kompresinya ini sudah positif harus turun mesin tetapi ini akan tetap kita tes kompresinya supaya teman-teman semuanya itu tahu kondisi seperti ini ini tekanan kompresinya berapa jadi kalau ngobrol seperti ini kompresinya berapa kalau yang normal itu kompresinya berapa itu sebenarnya teman-teman semuanya tahu sebelum ini di eksekusi ini yang dulu kita tes dulu tekan kompresinya dengan kondisi mesin yang sudah seperti itu berapakah tekan kompresinya nanti akan kita bandingkan dengan kondisi mesinnya kompresi silinder nomor 1 25 bar kompresi nomor 2 yuk nomor 2 15 bar tekanan kompresinya cuma 15 bar nomor 3 yuk start yuk silinder nomor 3 20 bar silinder nomor 4 start silinder nomor 4 26 bar oke teman-teman ini akhirnya mesinnya kita turunkan ini proses pengambilan gambarnya kita pantau lewat CCTV karena saat ini kita saya lagi di sekolah mengawasi uji kompetensi dan ini diturunkan oleh teman-teman yang ada di rumah jadi ini mesinnya diturunkan akhirnya selamat menikmati 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 ini untuk mesin sudah dibongkar ya ke semuanya jadi sudah dibongkar sudah kelihatan yang rusak nah itu apanya ini sudah kita teliti kalau bloknya mesin ini masih sehat tidak ada goresan tidak ada retakan tidak ada bekas pahatan jadi ini kondisi blok yang masih original asrek juga bagus tidak ada tidak ada kegores jadi asrek bagus terus kondisi blok juga bagus keempat semuanya bagus nah tetapi ini yang bermasalah adalah liner dan sehernya inilah teman-teman jadi sudah kelihatan ya di sini ya dimana di pengukuran kompresi itu silinder yang kecil kompresinya itu ada di silinder 2 dan silinder 3 silinder 1 itu kompresinya 25 sedangkan silinder 2 itu 15 silinder 3 24 itu 26 nah sebenarnya kalau kompresinya itu semua itu masih 26 itu mesin itu masih layak banget ya dipakai tapi ini karena yang lemah itu ada di dua silinder silinder 2 dan silinder 3 itu 16 sama 20 jadi setelah kita bongkar itu ternyata kondisinya seperti ini ini ternyata baris seperti ini kalau dirasa ini sudah terasa menggelombang padahal sayang sekali sebenarnya ini riner original yang bagian sini belum kemakan sama sekali jadi ini sayang sekali sentri nomor 2 juga seperti itu baret seperti ini sudah dirasa sudah kerasa jadi sepanjang arah pergerakan seker itu sudah baret padahal yang bawah ini sebenarnya masih bagus kalau selinder 1 dan 4 itu masih bagus tidak ada baretnya nah ini masih bisa dimanfaatkan jadi kalau istilahnya ini bisa buat serep kalau kalau ada liner bekas lainnya sebenarnya ini masih bisa dipakai lagi tapi sayang sekali kita tidak punya liner copotan yang ori jadi enggak kita enggak bisa membuat murah mobil ini jadi harus diganti linernya harus diganti tapi ini Alhamdulillah sudah dipesankan sendiri oleh pemiliknya jadi kita tinggal terima pad terus terakhir terus mengingat linernya itu juga sudah diganti ini otomatis seker juga nanggung kalau tidak diganti ini ini sekernya sudah ini sekernya kondisinya juga sudah seperti ini ya jadi eh sudah kurang bagus karena ini sudah agak aus jadi kalau seker itu kalau aus itu seperti ini jadi ini bagian sini kan ini mengkilat ya berkilau ini harusnya ini agak ada garis-garis seperti bubutan itu loh jadi kalau sudah itu teksturnya hilang itu sudah bisa dipastikan sekernya itu sudah aus nah ausnya seker itu biasanya nanti akan mempengaruhi suara juga jadi seker itu akan agak kucak kalau masih tebal itu kan sama linernya kan presisi ya tapi kalau sudah seperti ini ini sudah kemakan aus seperti ini ini kan berkilau yang nggak ada nggak ada kasarnya sama sekali jadi ini kalau menurut saya sayang kalau tidak diganti jadi kalau saya bisa mengatakan ini wajib diganti karena linernya saja diganti jadi seker yang dengan kondisi yang 70% seperti ini ini mending diganti sekalian supaya hasilnya itu bagus suaranya halus imat sangat sayang sekali kalau liner sudah baru dan uri sehernya tidak diganti karena seher itu tidak mahal ya kisaran 1 juta 160 harganya jadi tidak mahal yang mahal itu linernya jadi kalau sudah ganti sehernya sebaiknya diganti sekalian terus lantas kenapa kok liner tersebut bisa baret-baret seperti itu apakah yang menyebabkan liner dan seher itu bisa baret-baret seperti itu yang menyebabkan liner dan seher bisa baret-baret seperti itu 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 adalah karena overheat jadi biasanya yang sering terjadi itu adalah mesin tersebut kehabisan air kalau kehabisan air otomatis temperatur logam blok silinder liner mampuan seher itu luar biasa jadi temperaturnya bisa ratusan derajat hal tersebut membuat struktur dari logam tersebut akan mengamal mengalami perubahan terutama pada sehernya seher itu berbahan dasarnya adalah aluminium sehingga pemainnya itu lebih-lebih besar ketika temperatur itu naik signifikan seher tersebut akan mengembang sesak terhadap linernya sehingga macet nah karena mesin masih berputar macet tersebut akan terus ke bawah putaran sehingga membentuk goresan-goresan seperti itu jadi sesungguhnya yang menyebabkan liner bisa baret-baret seperti itu itu adalah biasanya kehabisan air kalau ke overheat biasa panas biasa kalau temperaturnya itu hanya sekitar 100 derajat 110 derajat 120 itu tidak seperti itu jadi paling-paling yang terjadi kalau panas panas karena panas tapi tidak kehabisan air biasanya itu airnya mendidih biasanya mendidih tapi kalau mendidih dan tidak kuat itu selang juga bisa pecah kalau bisa pecah itu nanti kalau habis airnya akan terjadi seperti itu jadi sehernya nanti akan mengembang kemudian macet nah kalau macet akhirnya menggores liner seperti itu kalau sudah seperti itu tidak akan bisa diatasi selain dengan cara mengganti ya untung saja kalau overheadnya itu tidak parah itu paling yang keserang cuma seher sama liner kalau apes itu bisa juga blok itu retak karena saya juga pernah menemui beberapa kali blok silinder penter itu pecah jadi retak nah kalau sudah blok silinder itu sudah retak seperti itu itu harus direpair dan repairnya itu lebih mahal karena harus diberi sok tambahan jadi di lebarkan terus diberi sok lagi terus dipasang liner lagi itu akan mahal biayanya seperti itu caranya jadi makanya teman-teman kalau radiator itu jangan sampai kehabisan jadi kalau kita mengendarai mobil itu memang harus dipantau juga temperaturnya dan lebih baik kita itu membeli indikator digital jadi kita akan tahu pergerakan temperaturnya itu berupa angka kalau jarum biasanya kalau penter itu ada yang kurang peka ya jadi terutama penter kapsul ya penter kapsul itu biasanya kan cepat ketengah panas tapi naik-naiknya terus itu kadang tidak sensitif jadi pada saya kalau normal sebenarnya ya akurat tapi ada juga ya sensor temperatur dan panel indikator itu yang ngaco jadi mesin itu seakan-akan masih dingin pada sudah panas itu juga sering terjadi ada pula kadang-kadang mesin itu sebenarnya tidak panas tapi di panel menunjukkan panas itu juga sering yang paling aman sebenarnya kalau untuk DIYR atau kita yang kurang memahami atau maksudnya demi keamanan ya kita belilah indikator temperatur yang digital jadi kita buatkan dudukan khusus sebagai variasi dan indikator tersebut digital tersebut bisa dibaca temperatur mesinnya itu mulai dari dingin sampai tinggi itu berupa angka jadi kita sudah tahu kalau temperaturnya itu merambat naik ke atas 100 derajat kita segera berhenti jangan seperti ini jadi kalau jarum itu kadang-kadang eh kurang 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 tahu ya kurang paham terutama pada mobil sekarang mobil sekarang itu kadang-kadang malah nggak ada indikatornya jadi mobil-mobil bensin seperti keluaran-keluaran baru itu kadang malah hanya lampu kalau overhead dia nyala merah itu enggak ada penunjuknya jarum itu malah nggak ada nah seperti itu kan emang sebenarnya sebagai orang orang awam kita jadi kurang teliti karena kita tidak tahu ketika mesin panas itu seberapa kita enggak tahu jadi tahu-tahu akhirnya habis terus mesinnya macet dan rusak seperti itu jadi demi keamanan lebih baik diberi indikator temperatur tambahan yang berupa digital terus apakah termostat termostat itu bisa menyebabkan overheat thermostat itu tidak bisa menyebabkan overheat kalau sampai overheat sebenarnya itu bukan perkara termostat tapi perkara yang lainnya seperti misalnya pipa bocor kropos sehingga airnya keluar semua radiator habis air habis tuh bisa seperti itu terus kedua radiator buntu radiator buntu itu pendinginannya tidak bisa sempurna tapi biasanya kalau radiator buntu itu panasnya itu tidak sampai macet seperti itu paling-paling panas air mendidih seperti itu tapi kalau seperti macet seperti ini itu ini dikarenakan pasti karena ini kehabisan air jadi memang kalau kehabisan air itu rusaknya memang parah jadi rusak blok bisa rusak liner bisa rusak seker bisa yang ringan itu biasanya rusak seker sama liner tapi kalau rusak parah biasanya bloknya retak seperti itu jadi hati-hati dengan air radiator harus kontrol setiap hari jangan sampai perjalanan itu kehabisan air jangan sampai jangan sampai hal terjadi seperti itu nanti merepotkan biasanya mahal karena kalau ganti liner dan seker itu biasanya jadi mahal kalau ngobrol biasa mungkin kalau saya lima juta cukup tapi kalau seperti ini bisa dua belas juta habis bahkan bisa lebih teman-teman nah demikianlah info dari saya semoga membantu terima kasih semoga sukses